Ustaz yang kurang ajar kepada para baib Telapak kaki habib yang nakai Telapak kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor Dibandingkan kepala kirai yang pakai surban Masih lebih mulia Telapak kaki habib yang maksiat tersebut Telapak kaki habib yang nakai Telapak kaki habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor Dibandingkan kepala kirai yang pakai surban Masih lebih mulia terlapak kaki habib yang masih yang terhubung api neraka sebelum orang penyembah-penyembah berhala masuk neraka ini ustaz ini dulu akan diliparkan api neraka diantaranya ustaz tak punya lak ustaz yang kurang ajar kepada para abad kacong kiai kak kacong, gak apa-apa lagi bagi diai bukan makai, tapi mata kacong orang muliakan ente, karena ente punya ilmu kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri tak mungkin ada orang muliakan inna lillahi wa inna ilahi rojuun orang-orang semacam ini sepertinya ingin ngajak perang ngajak perang saja mengapa? karena kan setiap kampung, setiap desa itu anak-anak pribumi di mana-mana sedangkan setiap kampung setiap desa, jarang ada habibnya lah kalau ada orang yang ngomong seperti ini telapak kaki habib yang nakal, yang ahli maksiat yang narkoba lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai surban Masya Allah ini ajaran sesat menyesatkan coba kita renungkan kalau seandainya anak-anak kita yang ketemu ustad atau habib seperti mereka di doktrin bahwa telapak kaki habib yang nakal, yang mahali maksiat yang narkoba sekalipun lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai surban ini Masya Allah ini Masya Allah luar biasa khawatirnya nanti anak-anak kita Masya Allah tidak akan hormat kepada para kiai akan lebih mendewa-dewakan para habib walaupun ahli maksiat walaupun bejat walaupun jahil bodoh sekalipun kemudian anak-anak kita akan membenci para kiai yang walaupun dia alim telah berjasa, berjuang Masya Allah ini sebenarnya ustad atau habib yang ngomong di dalam video ini para sahabat para jamaah pecinta dan subscriber channel youtube Panwa Adem Center kira-kira ada yang tahu atau tidak dalam video ini ini ustad atau habib coba silahkan komentar perhatikan lagi itu seorang ustad atau habib ustadnya siapa namanya dan dia berasal dari mana berasal dari mana dan tempat tinggalnya di mana kalau dia habib habib siapa namanya siapa asalnya dari mana dan tempat tinggalnya di mana tolong tolong berikan komentar beri komentar di dalam kolom komentar ini sangat tidak etis Masya Allah Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah yang benar Semuanya adalah Allah dari Sepirma kemudian tumbuh di dalam perutnya ibu kita masing-masing tumbuh ke dunia kemudian ada yang beruntung karena memang dia diberikan keturunan garis dari Rasulullah langsung itu gratis gratis tapi kalau dia tidak mampu untuk menjaga nasabnya maka tidak akan diakui oleh Rasulullah karena di dalam banyak hadis Rasulullah selantiasa mengakui bahwa Al-Mutaqun Al-Mutaqun orang-orang yang bertakwa itulah yang menjadi Al-Muhammadin S.A.W menjadi keluarganya Nabi Muhammad S.A.W di dalam Islam itu yang namanya saudara bukan diukur dari nasab bukan diukur dari garis keturunan tapi yang namanya saudaralah diukur dari kalimat Tauhid dua kalimat syahadah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah walaupun Tauh kedua orang tua kita misalnya tetapi dia non-muslim maka itu bukan saudara kita walaupun Tauh orang lain walaupun Tauh dia budak tetapi dia memegangi dua kalimat syahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah maka dia adalah saudara kita sesama muslim adalah saudara laku ini ada orang yang sepertinya mengakung-akungkan nasab sebagai seorang habib habaib kemudian dia merendahkan menghina para kiai Masya Allah ini akan memancing perpecahan akan memancing kemarahan dan kaum muslimin orang muslima di Nusantara harus ini bangkit nih bangkit harus bangkit siapapun yang mengucapkan sembarangan seperti itu maka kita harus kita usut harus kita usut dengan tuntas oleh sebetul para sahabat ada yang tahu gak sekali lagi dalam video ini ustadznya namanya siapa atau habib habibnya siapa dari mana asalnya dan tempat tinggalnya dimana insyaallah kita akan telusuri karena orang-orang semacam inilah yang akan membahayakan kesatuan dan persatuan di dalam bangsa kita di dalam NKRI negara kesatuan Republik Indonesia lebih-lebih akan membahayakan generasi bangsa kita generasi muslim kita tidak akan menghormati para kiai tetapi mereka akan mengkutuskan para habib yang mendewakan nasab ini seperti ajaran syiah sedangkan syiah itu terbagi-bagi mencapai 33 kulungan lebih ini kalau kulungan syiah yang sudah mengajak-ajak Nusantara maka akan bahaya akan mengadu domba karena mereka pandai bertakiyah mereka pandai menyembunyikan maksud tertentu oleh sebetulah wai saudara-saudara buka muslimin dan muslimat rahimahumullah berhati-hatilah mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI untuk kita semua demikian